Seorang kepala desa di kecematan Godong, gerobokan Jawa Tengah memamerkan uang pecahan ratusan dan 50 ribu rupiah di dalam lima buah kardus. Kardes mengungkapkan bahwa uang tersebut adalah uang hasil ritual. Dalam video amatir warga seorang laki-laki kepala desa tunggu kecematan Godong, gerobokan Jawa Tengah sedang memamerkan lima buah kardus yang berisikan uang pecahan ratusan dan 50 ribu rupiah diduga bernilai miliaran. Sambil memegang uang, kepala desa tunggu tersebut mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berhasil membantu dalam ritual meminta uang koib. Video ini pun viral di media sosial. Menurut sang kepala desa, uang itu digunakan untuk membayar hutang. Saat itu, ia mengaku terdibit hutang sebanyak 1,5 miliar rupiah saat pencalonan kepala desa 4 tahun lalu. Ia pun kebingungan karena harus segera melunasi hutang tersebut sehingga kardus tunggu berkonsultasi kepada orang pintar. Saya itu, ya sering ke gelagang wangi, gitu loh. Pas di situ kan diceritain sama kanjeng surya alam yang intinya dia takak beradik sama giri wangi, gitu. Nah, terus saya pegang uang itu lah. Setahu saya, perasaan saya kok ada yang gogok di depan itu, pedus itu. Ya setahu ya, saya kadang giri wali, saya juga nggak tahu giri wangi itu yang mana, nggak tahu. Pihak kepala desa juga mengaku sudah mendatangi postek bodong gerobogan Jawa Tengah untuk memberikan klarifikasi. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Gelobogan, Jawa Tengah, Rusutama, Nusantara. Aini Sumakorkan.